Saya benar-benar, Yusina dan Tribuners, Ketaris Hewan DPR di Solo, Kintin Sultan Wajim, mengatakan bahwa siapnya baru mendengar kabar ditanya Kevin Fabiano oleh Kejati Jantar, dan atas kasus hukum tersebut, Kintin menerjaskan bahwa sesuatu yang bersangkutan akan segera diganti oleh orang lain. Namun demikian, terkait dengan pergantian antar waktu atau PLW, disebutkan Kintin mengatakan bahwa harus ada proses yang dilalui. Nantinya proses dari Praksi PDIP akan mengusulkan siapa dan diusulkan melalui Sekretaris Hewan. Dan ia juga menegaskan kalau adanya kasus ini, itu otomatis akan langsung memberhentikan dari yang bersangkutan dari anggota DPR di Surakarta. Dan nantinya akan ada rapat dari Praksi PDIP Solo untuk menentukan siapa sosok pengganti Kevin Fabiano ini sebagai anggota DPRD setelah terlebih dahulu diajukan ke Z1. Kemudian ia juga menerangkan kalau PAW di lingkup DPRD Solo baru kali pertama terjadi karena kasus korupsi, yaitu kasus yang menjerat kader anggota DPRD Solo tersebut. Begitu Rekan Yuskina dan Tribunan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.